Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya ke rumahnya pasien baru ini katanya bapaknya sudah bunyi tapi ceteknya tadi enggak terlalu kelihatan tapi saya datang malah kok mati total ini nyala lagi cepat lagi Pak diulang nih katanya merek enggak terkenal enggak penting ya teman-teman ah ini normal-normal beda titik-titik cetek tuh normal tinggal gasnya tidak masuk ke dalam sepertinya katanya mereknya enggak terkenal itu tidak terkenal Pak Nixon presiden Amerika ini sampai mulai itu Oh tidak menyala berarti sudah memakai pemantik manual ya gasnya kan pakai pemantik ini ini bener teman-teman kertasnya pakai pemantik kumpul jadi ini dikit-kit-kit berarti memantik bekerja cetek itu katup gas sudah membuka normal tinggal nanti setelah menyala mungkin ada kendala film failure gitu tapi ini secara start pertama secara aman sudah 50% modul modul normal titik-titik cetek itu sudah tinggal ini gasnya yang mungkin enggak masuk gitu aja udah coba nah ini tinggal saya buka di sini ya jadi merek itu enggak penting yang menunggu yang penting fungsinya itu aja berfungsi alinya juga sama-sama keluar air panas itu aja Pak ya berarti sekarang saya tinggal ngecek disini teman-teman Apakah ada LPG di tadi dikit-dikit cetek terus Pak dulang mana Pak biar yakin ini memakai toren ya teman-teman jadi kita harus ya penting tuh ada air yang bertekanan gitu aja langsung dan nggak boleh ya sudah cukup pak pun ini tinggal saya buka di sini apakah ada aliran gas atau tidak ini teman-teman sudah saya buka ya kita banyak hati-hati karena sudah terpasang terpasang regulator itu belum tentu berarti aliran gas masuk ke sini nah itu bisa jadi masalah regulator jadi ini sudah tidak ada bau tidak ada tekanan tertinggal sedikitpun di sini coba diketok-ketok regulatornya Pak di mana Oke siapa berarti ini saat tancapkan tapi posisi kendur tinggal kita ketok-ketok saja nanti buat ngawas kan keamanan matikan dulu wet entahnya keren nih lebih ditaruh di sini Oh dan tekan posisi on on itu hanya menunjukkan jarum tekanan tabung sudah masuk ke akumulator disensor jarum ini soal keluarnya belum tentu belum tentu keluar Nah itu aja ada suara pelor ini model masih ada wabernya taruh sakitok-sakitok Oh pengennya mau kunci Pak radiogenya cinta kemungkinan peloran munci tapi usahakan peloran itu tetap terpasang ya teman-teman normal-normal aja kecuali kalau tiap memakai ngetuk-ngetuk itu sudah ya normal telornya tentu pengaman nah kalian disini ada enggak ini ada ini sudah masuk Pak itu ada problemnya paling sering itu di regulator ini udah bau juga Nah itu biar sati-hati posisi mati ventilasi terbuka ini saya kencangin dulu kita biarkan taunya sampai hilang dulu baru kita start lagi jadi ini model Anu Pak namanya model magnet ini yang yang hitam ini magnet sweetnya di dalamnya ada magnet saat-saat mungkin kotor di sini ada saringan perlu dipersihkan ya jadi ngetesnya ditusuk pakai ini pakai nopo lidi pakai tusuk sate ya beli sate 10 biji nanti dimakan nah kebesaran lah oke satu beli sate dulu nanti dimakan terus disini buat ngetes ini kalau pakai ini apa tes pen yang ngelogam itu nanti mempengaruhi makni oke baik sawah itu aja jadi kalau ini berhasil ya ongkosnya mahal karena service satu menit hahaha karena nanti nggak perlu service lagi karena sudah saya beritahu triknya itu aja triknya itu yang mahal sawah ini sudah selesai jadi nanti tinggal kita cek Apakah setelah menyala nanti film failure gagal mencensor setelah berapa detik mati itu film failure tapi secara sistem tadi tadi titik-titik cetek sudah normal tinggal gasnya tadi yang tidak masuk engkau Pak di tes lagi on sudah tidak ada bau nih ini sudah on Bismillahirrahmanirrahim harusnya sudah bisa menyala oke sudah selesai ini tapi satu menit aja paling kecil ya paling low airnya juga paling besar kalau model magnet itu Pak dia semakin airnya diperbesar semakin bagus untuk mikrosuitnya untuk magnetnya kebalikannya model membran jadi enaknya model magnet itu kalau tekanan air memang apa enggak seberapa kencang itu malah nggak di cekik itu kalau model member malah putus di tegak dari itu kalian malah dilos malah hidup model magnet ini enaknya makanya low pressure itulah paling enak sekarang model magnet itu jadi kalau tekanan air kecil biasanya model membranikan enggak itu Pak ya Nah itu harus dicekik diputar ke ke kanan Max itu untuk membuat membrannya bergerak tapi kalau model magnet justru malah dilos magnet itu makin mudah naik Hai hanya harus dites Pak dengan api besar Wah takutnya nanti di tes api besar jadi nanti kalau ini diputar besar ke api besar mati ya baki regulatornya yang sendirian enggak berupa masih tidak perlu gini gue sudah selesai teman-teman perbaikan hari ini dan memberi ini sedikit informasi untuk pelanggan menyelesaikan sendiri masalahnya bila terjadi lagi jadi selama sudah itik-itik cetek itu normal saya itu baru ditunggu Hai telah sekitar mungkin sepuluh detik mati itu berarti sensor itu Pak yang busi yang panjang itu itu ya ada berapa busikan ya busi yang panjang namanya sensor untuk api sekarang itu kotor tidak terpanjang tapi perlu digosok kertas gosok itu kalau 8 detik mati tapi kalau begitu nyala blek langsung mati termostatnya putus itu biasanya kalau nyetelit selalu nah ini yang hitam ini yang hitam ini bagian keluaran Hai bagian keluaran kok biasanya taruh bagian terakhirlah dari keluaran air panas kadang juga ditaruh di sini di pengaman Pak jadi 70 derajat dia akan mutus tapi karena seringnya pekerja mungkin karena setelnya telepon wanas agar pedot total nggak kembali lagi itu bulu terasat mutus nanti 60 balik lagi yang bagus ya kalian kasus panas senduk biasanya ini Pak putus sudah nah ini ngetesnya di sambung langsung kirinya nyalanya enggak ada satu detik betul-betul mati pengaman Pak pengaman dan akhir tes juga ditutup harus mati nah ini kok agak lama ya Oh ya ya karena ini jalurnya jauh ini dibuka nah ini ada tambahannya informasi teman-teman ini nggak ada hubungannya sama water meter ini tetapi ini saluran air dingin jadinya air biasa air biasa ketika membuka kran disini semua kran ya begitu dibuka dia bisa ikut ya itu bisa dipahami karena jalurnya satu jalurnya satu memakai instalasi air krannya pipanya kecil pipanya setengah inah tampaknya begitu terus lama-lama memakai naik kerang itu bisa itu ketika membuka kran dingin gini karena inputnya jadi satu ini terpengaruh terpengaruh terjadi perubahan tekanan internal itu aja nah itu kalau mau sering lagi kasih segitu teman-teman jadi saya cuma air dingin Pak tapi paru manu meleng ngurup tapi sakit saja Coba Pak iya ntar ya ini aja air yang dekat itu teman-teman bisa di lihat ini yang namanya pelambing ilmu pelambing ah ini ngaruh ya teman-teman semua kran dingin ketika dibuka baterai terilih ikut bekerja jadi ini pengaruh ini teman-teman tekanan tandunya cukup tinggi tinggi tetapi memakai pipa kecil kecil memang ketika kran lain dibuka itu dia terjadi perubahan tekanan dan yang dikeluaran ini cukup kecil juga dan agak jauh dari outputnya jadi terjadi perbedaan tekanan sesaat karena sesaat tetap baca membuat magnet itu naik turun tapi nggak apa-apa nggak ada masalah vaksin penting itu setelah itu harus mati lagi yang nggak boleh kan enggak ada air tetap menyara itu mendidih lebih banyak jepung gajar itu sering Pak terjadi di Paloma jadi ini teman-teman bisa lihat ini efek sepilih ya tapi ini kan mengganggu ya ini saya buka kran dingin biasanya setelah ditutup lagi ya seperti itu setelah ditutup lagi terjadi perbedaan tekanan di ini karena inputnya sama-sama satu jalur inputnya air dingin ini saya ulangi lagi nih mungkin ini mistis gitu enggak tempat-tempat ini penjelasannya teknis dia dibuka tidak ada masalah ya begitunya saya tutup itu ada masalah yang penting mati lagi karena pipanya sama sudah kecil pakai sumber dan ini jadi kalau maka sumber enggak pernah nyala begitu ini tornya kurang airnya kurang dia otomatis nyalah isawa penyebab seperti ini ya karena banyak jalur yang berliku-liku banyak sambungan banyak belokan memakai pipa kecil tekanannya cukup tinggi karena tandanya tinggi tetapi ketika kran ini dibuka terjadi penurunan nah ini tidak langsung mengikuti penurunan di sini karena pipanya kecil begitu ditutup terjadi perubahan perubahan tekanan apalagi keluarannya dari water teriter ini juga cukup jauh lewat pipa yang berbelok-belok itu aja Pak tapi kalau setelahnya nanti mengganggu ya paling tidak harus dicek di sini tapi paling sering itu bersama aja dimana-mana kalau masih begitu jadi bisa jadi disini pelorannya di sebelahnya magnetnya itu ada kera jadi naik turunnya tidak lancar tapi kalau ini tidak jujur lancar saking ringannya magnetnya begitu ada perubahan sedikit itu saja sudah naik turun beli frenei sama Paloma itu dua-duanya punya batang ini belum malah pakai Paloma bermasalah beli ya teman-teman bisa tutup ya tapi langsung mati ya oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh